Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jeneral reading untuk Jodhya Iris, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan November 2019. Reading kali ini bersifat jeneral ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Terus, bagi kamu yang berminat untuk private reading, jangan lupa, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Jadi, at the bottom of the deck kita punya kartu, Judgment. Jadi, kartu ini akan menjadi tema untuk kamu ya di sepanjang bulan November 2019 nanti. Dengan kartu Judgment ya, beberapa dari kamu di bulan November sedang siap sekali, merasa siap untuk membuat keputusan yang tepat mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Misalnya, mungkin beberapa dari kamu sangat siap sekali untuk membuat keputusan untuk resign dari sebuah perusahaan misalnya ya. Bagian lain mungkin sedang membuat keputusan untuk memulai bisnis yang baru ya, memulai hubungan baru dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi, intinya ada sebuah keputusan yang tepat yang akan kamu buat di bulan November nanti ya. Disarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus, di bawah kartu Judgment, kita punya kartu Knight of Cups, 7 koin, dan kartu 2 pedang. Dengan kartu Knight of Cups ya, beberapa dari kamu sedang mendapatkan sebuah berita baru ataupun kesempatan baru yang sangat bagus sekali di bulan November ya. Yang nantinya kesempatan baru tersebut akan membuat kamu siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, 7 koin. Ya, disini kamu sedang menanam sebuah bibit ataupun benih baru yang memerlukan proses lama untuk berkembang. Misalnya mungkin setelah mendapatkan berita mengenai pekerjaan ataupun mengenai keuangan ya, di bulan November, disini kamu siap untuk memulai bisnis yang baru ya, memulai mencari pekerjaan yang baru, memulai pekerjaan yang baru ya, memulai hubungan yang baru dengan seseorang. Jadi, intinya kamu akan merasa siap sekali untuk memulai suatu hal yang baru, dikarenakan berita positif dan kesempatan baru yang akan kamu terima ya, di bulan November. Dan dengan kartu 2 pedang, disini kondisi kamu mungkin agak sedikit kurang siap ya, ataupun belum berani untuk menerima kesempatan baru tersebut. Ya, disarankan sekali untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekatmu ya, di bulan November nanti. Oke? Jadi, intinya dengan kartu judgment-nya, disini kamu akan siap untuk membuat keputusan yang tepat. Bisa mengenai seseorang, ataupun mengenai sesuatu hal, di dalam bulan November. Mungkin dikarenakan berita positif dan kesempatan baru yang akan kamu terima nantinya. Oke? Terus, disini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Knight of Pentacles dan kartu The Lovers. Jadi, kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodhia gemini ya, di minggu pertama. Terus, bagi yang lain ya, dengan kartu The Lovers, disini kamu akan siap ya, untuk membuat keputusan yang baru, hampir sama dengan kartu judgment tadi, dengan cara mensortir beberapa pilihan kamu yang tersedia. Ini akan kamu lakukan di minggu pertama. Misalnya, mungkin beberapa dari kamu sedang fokus untuk membuat keputusan ya, untuk resign dari sebuah pekerjaan. Bagian lain mungkin sedang membuat keputusan mengenai hubungan asmara ya, di minggu pertama. Dan dengan kartu Knight of Pentacles, disini kamu akan bergerak dengan cukup hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali dalam membuat keputusan tersebut. Mungkin dikarenakan kamu takut terluka, ataupun takut mengalami kegagalan yang sama, yang pernah kamu alami di masa lalu. Yang nantinya akan membuat kamu sangat berhati-hati sekali dalam menyusun langkah dan strategi kamu mengenai suatu hal. Mungkin mengenai keputusan baru yang akan kamu buat di minggu pertama nanti. Disarankan sekali untuk berhati-hati. Terus, at the foundation, kita punya kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan earth sign-nya seperti Taurus, Virgo, Capricorn, di bulan-bulan sebelumnya. Terus bagian lain, kartu King of Pentacles melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya, di bulan-bulan sebelumnya, mayoritas dari kalian sangat fokus sekali dengan urusan yang menyangkut keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga kamu, misalnya dalam pekerjaan kamu, ataupun bagian lain mungkin ada suatu hal yang terjadi mengenai keuangan, mungkin lagi kesulitan keuangan, akhir-akhir ini. Di sini kamu sedang fokus. Fokus untuk mengendalikan situasi kamu mengenai hubungan dengan anggota keluarga, misalnya. Bagian lain mungkin sedang fokus untuk memperbaiki masalah pekerjaan dan keuangan di bulan-bulan sebelumnya. Terus Adderism Pass, kita punya kartu 10 koin. Kartu 10 koin melambangkan keluarga dan keuangan. Jadi artinya, di bulan Oktober kemarin, mayoritas dari kalian sedang fokus sekali dengan urusan yang menyangkut keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga kamu, bagian lain mungkin sedang fokus untuk memperbaiki keuangan. Mungkin kondisi kamu lagi sulit, lagi mengalami kesulitan di bulan Oktober, khususnya mengenai keluarga dan keuangan. Di sini kamu sedang fokus sekali untuk memperbaiki masalah tersebut di bulan Oktober kemarin. Terus di sebelah sini, kita punya kartu di Emperor. Jadi artinya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti, di sini kamu sedang fokus untuk mengendalikan situasi kamu ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin di sini, di minggu pertama, kamu siap untuk membuat keputusan yang baru mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal yang nantinya akan membuat kamu bisa mengendalikan situasi tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu 6 pedang. Jadi artinya, beberapa dari kamu di minggu kedua sedang fokus untuk move on dari sebuah masalah menuju situasi yang lebih tenang kembali. Di sini beberapa dari kamu mungkin juga sedang move on dari seseorang di minggu kedua nanti. Terus bagian lain, kemungkinan justru sebaliknya ya. Di sini kamu sedang fokus untuk mendekati seseorang kembali. Misalnya, mendekati anggota keluarga, pasangan kamu, bagian lain mungkin sedang fokus untuk mendekati teman-teman kamu di minggu kedua nanti. Diserangkan sekali, itu berhati-hati. Terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu 9 koin. Artinya di sini kamu sedang merasa nyaman sekali ya. Mungkin dikarenakan semua urusan bisa berjalan dengan sangat lancar. Yang nantinya membuat kamu sangat nyaman sekali. Terus kartu 9 koin juga melembangkan kesabilan keuangan. Jadi secara keuangan, kamu tidak mengalami masalah yang berarti. Khususnya di minggu ketiga. Jadi energi kamu sangat bagus sekali ya di minggu ketiga nanti. Oke? Terus di sebelah sini kita punya kartu 8 tongkat. Artinya di minggu ketiga ya, orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang sedang mendapatkan berita positif. Komunikasi yang datang secara tiba-tiba. Ada suatu berita positif yang akan kamu dapatkan di minggu ketiga. Bisa berhubungan dengan seseorang ataupun mengenai suatu hal yang nantinya akan membuat kondisi kamu sangat nyaman sekali dengan kartu 9 koin tadi. Oke? Terus di sebelah sini kita punya kartu 9 tongkat. Artinya di minggu ketiga ya, di sini kamu sedang mengharapkan bahwa kamu bisa bersabar dalam mempertahankan rasa nyaman yang sedang kamu alami di minggu ketiga. Di sini kamu sedang bertahan mengenai suatu hal. Disarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu The Magician. Artinya beberapa dari kamu di minggu keempat sedang menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mewujudkan sesuatu hal. Mungkin dikarenakan berita positif yang akan kamu terima di minggu ketiga ya, yang nantinya bisa membuat kamu bisa bergerak maju ke depan lagi di minggu keempat. Di sini kamu sangat kreatif sekali. Mungkin ada suatu hal yang akan hal baru yang akan kamu mulai. Misalnya memulai bisnis yang baru, memulai hubungan dengan seseorang, memulai PDKT dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini kamu sedang menggunakan cara-cara yang kreatif dalam memulai sesuatu hal yang baru di minggu keempat. Jadi secara umum tema untuk kamu di bulan November adalah kartu Judgment tadi. Di sini kamu siap untuk membuat keputusan yang tepat mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Ini mungkin akan kamu lakukan di minggu pertama dengan kartu The Lovers tadi ya. Di sini kamu siap untuk mensortir beberapa pilihan yang kamu tersedia soalnya di sini kamu ingin membuat keputusan yang tepat di minggu pertama. Bagian lain mungkin terjadi di minggu kedua dengan kartu 6 pedang. Di sini kamu sedang membuat keputusan yang tepat untuk move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah menuju situasi yang lebih tenang kembali. Bisa juga justru sebaliknya kamu akan membuat keputusan yang tepat untuk mendekati seseorang kembali di minggu kedua. Oke? Terus bagian lain terjadi di minggu ketiga dengan kartu 9 koin tadi. Di sini kamu akan membuat keputusan yang tepat yang nantinya keputusan tersebut akan membuat kamu sangat nyaman sekali dan bisa membuat sebuah kestabilan keuangan di minggu ketiga. Oke? Terus bagian lain akan terjadi di minggu keempat dengan kartu The Magician. Di sini kamu akan membuat keputusan yang tepat untuk memulai sesuatu hal yang baru dengan cara menggunakan cara-cara yang kreatif di minggu keempat nanti. Oke? Jadi intinya perlu ya untuk berpikiran positif dan tetap optimis di bulan November nanti. Oke? Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.